Putri Harum dan Kaisar Jilid XIX Kalau begitu kita berbersama-sama keluar Pakailah pakaian orang seti itu, bagus Kenapa Chong Tocu sedari tadi tak mau bilang seru Tai Lei Girang Setelah bertukar pakaian, burgolan itu dipasang juga pada tubuh Chiao Chong Anak kuncinya disimpan tan kehlok dalam kantongnya Dengan demikian sekalipun kepandayan Chiao Chong setinggi langit tak nanti dapat terlepas Kedua pemimpin Hang Hwa Hwa itu dengan cepat tinggalkan ruangan itu Melintasi gang mereka naik ke undakan Sampai di atas, tiba dilihatnya sekeliling taman situ terang-benderang di sinari cahaya obor Dengan tombak di tangan, berpuluh-puluh serdadu Cheng menunjukkan senjatanya ke arah mulut penjara di bawah tanah itu Tidak jauh dari situ, beratus serdadu siap dengan busurnya Juga arah tujuannya ialah mulut goa itu Tampak Lik Hiksyu mengangkat tangannya kanan Sepasang matanya berapi mengawasi Asal Dia sekali mengibas turun, tombak dan anak panah akan menghujani Sekalipun Tan Kehlok dan Bun Tai Lai bagaimana tinggi kepandainya tak nanti dapat lolos dari bahaya itu Tan Kehlok mudur selangkah seraya membisiki Bun Tai Lai, bagaimana lukamu? Apa bisa menyerbu terus Bun Tai Lai tertawa-tawar? Tidak jadi saja, pahaku masih kaku Chong Tocu, kau keluar sendirilah, jangan pikirkan aku, sahutnya Coba kau tiru sikap Chiao Chong pesan Kehlok Lalu dengan menarik turun topinya sampai menutupi alis, dia melangkah maju Melihat yang keluar adalah Chiao Chong dan Tan Kehlok, Lik Hiksyu mengeluh dalam hati Ia kira kalau Tan Kehlok kena tertangkap Karena itu ia berpaling ke arah putrinya dan berkata Wan Chi, kembalikan pedang ini pada Chiao Chong dan ajaklah dia berbicara sebanyaknya Supaya Ketua Hang Hwa Hwa itu sempat melarikan diri pada waktu Wan Chi membawa Leng Bik Hiam ke mulut gua Tan Kehlok berdua sudah naik ke atas Sengaja Wan Chi angsurkan pokiam itu kepada pemiliknya dengan menengahi ke orang itu Tio Susiok, inilah pedangmu demikian katanya Berbareng menyodorkan pokiam, Siku Tuan Chi menyinggung tubuh Tan Kehlok dengan maksud agar Ketua Hang Hwa 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 itu larikan diri Sebaliknya dengan perdengarkan suara hidung Bun Tai Lei hendak sambuti pokiam itu Demi kelihatan dari cahaya obor siapa gerangan Chiao Chong itu, berserulah gadis itu dengan kagetnya Bun Tai Lei, kau mau lolos berbareng ia tarik kembali tangannya dengan gerakan Sanchui Tui Chu Menurutkan angin mendorong perahu, ia menusuk ke dada orang Bun Tai Lei yegoskan tubuhnya, tangan kirinya dibalikan, terus dengan jari terunjuk dan buah jarinya lagi, dia cepit mata pedang Berbareng, sebat luar biasa tangannya mengancam jalan darah Tai Yang Hiap di pilingan si gadis Wan Chi mundur selangkah Tapi taurung pundaknya terkena sedikit Tapi pokiam itu sudah terjepit dalam jari Bun Tai Lei, sedikit pun tak bergeming Saking terperanjat, Wan Chi lepaskan pokiam itu, terus akan lari Saling berebut pedang itu telah diaciri dengan tercengkeramnya pundak Wan Chi oleh Bun Tai Lei Seketika itu, si Nona rasakan sakit sekali Sebenarnya, penyerangan itu berlangsung dalam beberapa kejap saja Namun ketika Tan Kehlok yang pada saat itu sudah maju beberapa langkah Menoleh ke belakang, Bun Tai Lei tampak sudah dikepung rapat oleh Serda Du Cheng Bun Tai Lei dengan beringas bolang-balingkan lengbi kiam Pedang Tio Chiao Chong, kesana kemari Dan beberapa ujung tombak telah terpapas kutung Tahan, atau akan kutitahkan melepas panah di balik Hiksiu berteriak mengancam Karena mengeluarkan tenaga, luka di paha Bun Tai Lei kembali melekah dan mulai mengalirkan darah lagi Melihat itu, tahulah dia bahwa dirinya tak dapat menobros kepungan musuh Chong Tocu, terimalah pedang ini Kau lekas keluar sendiri teriaknya segera Berbareng dengan seruan itu, Bun Tai Lei akan lemparkan pedang lengbi kiam itu kepada Tan Kehlok Tapi pada saat itu juga, ia rasakan pundaknya sakit sekali dan tangannya lemas Sehingga pedang itu jatuh terlempar di tanah Kiranya sebatang anak panah dari Serda Du Cheng telah mengenai pundaknya itu Nampak Bun Tai Lei kembali terluka, Tan Kehlok loncat beberapa tindak ke arah Lik Hiksiu dan menyerukan agar jenderal itu memerintahkan anak buahnya berhenti memanah Sebagai gantinya hujan panah, pasukan Cheng itu segera memagari kepemimpin Hang Hwa Hwa itu dengan tombak Lekas undangkan Sin Seh untuk mengobati luka Bun Su Tang Keh Nah, aku hendak pergi seru ke Hwa Kula Dengan ucapan itu, ketua Hang Hwa 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 tersebut sudah melesat keluar Karena sudah mendapat perintah dari Chiang Kunya, tentara Cheng itu pura-pura bersorak mengejarnya Tapi hal yang sebenarnya, mereka itu tak menghalanginya dengan sungguh-sungguh Ketika loncat ke atas tembok, Kehlok segera dapatkan bagaimana di dalam dan di luar Tang Si tersebut sudah siap tiga lapis pasukan pemanah dan pasukan bertembak Diam-diam ketua Hang Hwa 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 itu mengeluh dalam hati Dengan penjagaan yang sekokoh itu, sukarlah rasanya untuk menolong Bun Tai Lei Sekeluarnya dari Tang Si, Mi Jun Hwa dan Luting sudah menunggu Dengan bersenyum kecut, Kehlok geleng sekepala Hari sudah mulai terang tanah Apa boleh buat, dengan menanggung kemengkalan, orang-orang Hang Hwa 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 itu segera balik ke rumah Mas Yankun di kosan Hanya jam saja mereka beristirahat, lalu kembali berkumpul di ruangan untuk berunding lagi Kiyoko, saudara ke-9, kawan Tarfa As Giyok dan selir Li Hiksiu itu kepadanya Kita tak boleh salah janji, kata Tan Kehlok kepada Wijun Hwa Baru saja Wijun Hwa keluar, Matai Teng, putra Masan Kun, masuk sambil berkata Chong Tocu, Tio Chiao Chong mengaturkan sepucuk surat untukmu Surat dari Chiao, Chong tanya Kehlok Aneh, entah apa maunya kuduga dia tentu akan ajak ibu padamu Chong Tocu, kata Tian Hong Ketika dibacanya, ternyata surat Xiao Chong itu penuh dengan kata A yang mengunjukkan kemarahan Memaki ketua Hang Hwa Hwa itu telah berlaku licik, karena menotok orang dengan menggelap, kemudian memborgolnya Tindakan itu dikatakan bukan laku seorang jantan, karenanya ditantangnya adu silat, ibu, saja untuk menetapkan siapa sesungguhnya yang lebih unggul Waktu dan tempat diserahkan kepada ketua Hang Hwa 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 itu Kau benar, Cipko Dia tantang aku Hem, bertanding satu lawan satu, dia kira aku takut padanya, kata Kehlok Kehlok cepat menulis balasan Ajakan ibu itu diterimanya Pertandingan akan dilangsungkan besok pagi di Bukit Pak Konya Harus satu lawan satu Kalau sampai ada orang lain yang membantunya, itu bukan seorang laki Sedianya surat balasan itu terus akan disuruhnya mengirim, tapi tiba Tian Hang menyatakan pikiran, bahwa ibu itu bukan soal yang penting Sebaiknya dapat diundurkan dulu sampai nanti urusan menolong Bun Tai Lei sudah selesai Baiklah, hari ini tanggal, gak ada, kalau begitu diundurkan saja sampai, gak kebaca, tanggal nanti Tan Kehlok tulis lagi sepucuk balasan, lalu disuruhnya orang mengirimkan ke tangci tentara Cheng Pokiam Tio Chiao Chong itu sungguh lihai Chong Tochu jangan adu senjata dengannya Lebih baik dengan tangan kosong saja, kata Tio Pansan dikhawatirkan dia tentu akan minta adu pedang, bangsat Itu, Bu Tim, imam tangan satu itu, ikut mengeluarkan suara dengan gusarnya Dia teringat akan pertempuran di penyeberangan sungai Hongho, di mana pedangnya telah kena dipapas oleh Pokiam Tio Chiao Chong Chong Tochu, jangankah salah faham, aku hendak menyatakan pendapat, tiba-tiba Ciu Tiong Ing berkata Silahkan Ciu Lo Chiang Pu memberi pengunjukan, siya otik tentu akan mengindahkannya, kata Kehlok Kepandaian Chong Tochu pernah aku menerima pengajaran Memang luar biasa Tapi orang seti itu pun bukan orang sembarangan Demikian kata Ciu Tiong Ing kita pernah beramai tempur dia Bukan maksudku akan memuji tinggi dia dan merendahkan kekuatan sendiri Memang Chong Tochu tak akan terkalahkan oleh dia Tapi untuk menundukannya, juga sukar rasanya Kita harus mencari akal untuk mengatasinya Ucapan Ciu Lo Chiang Pu itu tak salah kiranya Memang sukarlah bagiku akan mengalahkannya Tapi karena dia menantang, kiranya kurang lewasa jika mesti menolak Jadi terpaksa harus ku hadapinya, tanpa memperhitungkan kalah atau menang Jawab Kehlok Sebaiknya kita singkirkan dulu pokiamnya itu Agar dia ciut nyalinya Siang Pekci utarakan pendapat Kita satu persatu ganggu dia Sekalipun takkan mengalahkannya Tapi sekurang-kurangnya dia tentu akan lelah Sedang selama hari ini Baiklah Chong Tochu mengasah baik-baik Dengan semangat yang segar Rasanya Chong Tochu akan dapat menundukan bangsat itu Ciang Chin, si Bongko ikut bicara Mendengar orangan si Bongko itu Pecahlah ketawa orang-orang Hang Hwa 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 Mereka mengakui Sebodoh-bodohnya si Bongko itu Namun akalnya boleh juga Tengah Mereka masih bercakap-cakap Seorang cengteng masuk menghampiri Masan Kun dan melapor Loh ya, Ong Hwa Iyang, si tua itu Sampai sekarang tak mau makan Dia terus-menerus mencaci maki saja Apa yang dia maki tanya tuan rumah itu Dia mencaci pasukan Gilim Kun itu tak kenal aturan Dia mengatakan Selama berpuluh tahun berkelana di Kangowi itu Orang-orang sama menghormatinya Dia tak menyangka kalau kali ini mengantar Tiau bagi Baginda Malah telah ditahan tanpa alasan apa-apa Tutur cengteng itu Sekalipun dia bergelar rungitin Ho Siok Hektometer Biar dia rasakan kopi pahit di daerah Kang Lam Sini Kata Bu Tim dengan tertawa Mendengar pembicaraan itu Tiba Tian Hang mendapat pikiran Katanya segera Aku ada tipu Siasat Dewi Kazet Yang dinamakan Tian Chong membunuh Harimau Entah saudara-saudara sekalian dapat menerima Entah tidak Tian Hang lalu bentangkan tipunya Ternyata sekalian orang sama memuji dan menerimanya Sampai Tio Pansan berseru menyatakan kagum Sedang Ciu Tiong Ing pun tertawa dan geleng kepala Sebenarnya tipu itu termasuk licik Tapi menghadapi seorang Xiao Jin Tak perlu kita berkukuh pada keutamaan Beng to aku Silahkan kau omongi si Witin Ho Siok itu Kata Kehlok Memang selama 40 tahun-tahun lamanya Ong HWI yang malang melintang di daerah utara Tanpa ada yang menandingi Tapi kali ini dah menyejakan kakinya di daerah Kang Lam Dia telah tertumbuk batu Selama dalam kamar tahanannya Dia tak mau dahar apa-apa Berulang-ulang dia berkauk-kauk Minta bertemu dengan pemimpin pasukan Gilinkun Karena sampai saat itu Dia masih mengira bahwa yang meringkusnya itu adalah pasukan Gilinkun Sedikit pun dia tak merasa Kalau sebenarnya dia telah masuk perangkap dan berada dalam tangan orang-orang Langhang HWA HWS lagi dia masih marah-marah itu Masuklah seorang pemuda Yang mengenakan pakaian Gilinkun Orang itu bukan lain Ialah Beng Kian Hyeong Murid Chiu Tiong In itu Ternyata juga seorang yang cerdas Tak kalah dengan Wijun HWA Karena itulah Maka Tan Kehlok menunjuk dia melakukan peranan tersebut Apakah kau ini yang disebut Witin Ho Siok? Tanya Kian Hyeong setelah mengambil tempat duduk di sebuah kursi Betul Gelar itu sahabat-sahabat Kang Hwang yang memberikannya Aku sendiri pun tak merasa senang dengan gelar itu Kalau memang Hok Tong Ling menganggapnya tak layak Kelak akan kumaklumkan kepada sahabat-sahabat Kang Hwang Bahwa gelar itu kuhapuskan Kata Ong HW yang dengan kurang senang Hok Tong Ling adalah keluarga baginda Dia tak ambil pusing dengan kaum Kang Hwang Kata Kian Hwang sembelari perdengarkan ketawa-tawar Kini aku sedang menjalankan tugas untuk mengantar barang-barang baginda ke Hwang Chiu Mengapa tanpa sebab aku ditahan begini? Tanya HW Yang Jadi kau belum mengetahui? Tanya Kian Hwang Memang ah, ku kuatir karena usiamu begitu tinggi Nanti tak tahan mendengarnya Ong HW Yang paling benci orang mengatakan dirinya tua Karena dia masih merasa seperti anak muda yang berapi-api semangatnya Maka dia segera mengebrak meja Sehingga Ujung meja itu sempal Katanya dengan gusar Aku Ong HW Yang Meskipun umurku tua Tapi aku tak gentar untuk menerobos pagar golok atau masuk ke dalam minyak mendidih Apanya yang ku takuti Ah, Ong Lo Chiang Pua sesungguhnya masih berdarah panas Hektumkar, kalau begitu memang tak salah bisak-bisik yang tersiar di kalangan Kang Ho Bahwa lebih baik menghadap Giam Ong daripada kesamplokan dengan Lo Ong Lebih suka menerima tusukan tombak daripada bertemu dengan orang Sityo Bukankah begitu tanya Kian Hwang Yang dimaksud dengan Lo Ong atau Ong Si Tua adalah Ong HW Yang itu Sedangi orang Sityo itu Bukan lain ialah Tio Chiao Chong Jadi hal itu membuktikan bagaimana pengaruh kejago itu di kalangan perselatan Itulah sahabat-sahabat dari golongan Hektu yang memberi muka padaku secara berlebih-lebihan Kata Ong HW Yang Mengapa orang lebih dulu menyebut Lo Ong, baru orang Sityo Apakah kepandaian Lo Ong itu berada di atas orang Sityo tanya Kian Hwang Ong HW Yang berjing krak bangun Maju setindak dia lalu berkata Jadi se HW E Chiu Poan Koan yang hendak menguji kekuatanku Memang aku tolol sekali Hingga tak dapat memikir sampai di situ Tio Tai Jin adalah pemimpinku Kau juga mengetahuinya tanya Kian Hwang pula Aku tahu bahwa Tio Chiao Chong berada dalam dinas di Lingkun Sahut HW Yang Jadi kau kenal padanya tanya Kian Hwang Meskipun kita sama-sama tinggal di Pak Hia dan sesama Kaum persilatan, tapi dia menjadi pembesar negeri Sedang aku seorang rakyat biasa Memang sudah lama aku dengar namanya yang kesohor itu Sayang tak pernah berjumpa Kebetulan memang Tio Tai Jin juga kepingin belajar kenal denganmu Kini dia juga berada di Hwang Chiu sini Dia berkata ketika berada di Pak Hia dekat dengan Kaisar Kalau sampai disebabkan urusan berebut nama kosong saja Mesti perlu bentroh, itulah kurang layak Kini, sama-sama berada di luar kota raja Tio Tai Jin mengajukan tiga hal kepada Ong Lo Chiampua Kalau Lo Chiampua suka menerimanya, dia idinkan Lo Chiampua keluar dari sini Baik, aku telah kena tersergap oleh orang-orangmu dari pasukan Gilingkun Ada urusan apalagi yang akan meminta persetujuanku Mengapa harus aku yang meluluskannya urusan itu mudah sekali? Tak usah kiranya Lo Piau Tau menjadi gusar Ujar Kian Hiong Apa yang Hwe Chiu Poan Kuan maukan padaku pertama Lo Piau Tau harus menghapuskan gelaran Wittin Ho Siok itu Hektometer, lalu yang kedua Hwe yang putuskan omongan orang Bubarkan tinuan Piau Kio apa seru Hwe yang dengan keras Piau Kio itu telah kudirikan selama 30 tahun lebih Dengan disaksikan orang-orang Kangong tak pernah mendapat hinaan dari kalangan Hektu Jadi Tio Taijin maukan aku membubarkan, baiklah Dan yang ketiga Yang ketiga, supaya Ong Lok Yau Tau undang seluruh kalangan perselatan Dan umumkan bahwa bisak-bisik lebih baik menghadap Giamong Daripada kesamplokan dengan Lo Ong Lebih baik menerima tiga tusukan tombak daripada Bertemu dengan orang si Tio Ucapan itu supaya dibalik Jadi artinya kalimat yang ke itu supaya ditaruh di atas lebih dulu Selain itu, Tio Taijin ingin supaya Ong Lok Yau Tau suka serahkan golok pat kuatu itu Sampai disitu, tak kuat lagi Ong Hwe yang menahan kemarahannya Serunya dengan gusar Dengan Tio Tiaw Chong aku tak punya permusuhan apa-apa Mengapa dia begitu menghina aku sampai keliwatan sekali Sekian Hwe yang ganda tertawa Sahutnya, kau sudah menikmati kemas huran nama selama empat puluh tahun Sebaiknya kini mandah mengasoh saja Bukankah sebuah gunung tak dapat didiami oleh dua ekor harimau Masa kata-kata itu saja Ong Lok Yau Tau sampai lupa ah Kiranya dia akan minta penyelesaian Agar dia dapat mengkangkangi kolong langit Hektometer, sekiranya aku tak meluluskan, bagaimana? Apakah dia akan tetap menyikap aku di sini? Ah, biarlah ku serahkan jiwaku saja Masa dia akan lepas dari buah ketawaan orang-orang kangong Tio Taijin seorang gagah yang berambekan perwira Tak nanti dia mau melakukan hal itu Dia minta padamu nanti siang Supaya beradu ilmu pedang di bukit pakonya Kalau sesungguhnya loong yang lebih miyai Bisak-bisik itu biarkan begitu seperti sedia kalah Kalau tidak, maka diharap Lok Yau Tau menerima ketiga permintaannya itu Kata Kian Hiong Kiar itu memang yang layak Biarlah namaku selama empat puluh tahun itu Kuk pertaruhkan padanya Tapi tadi Tio Taijin berpesan Kalau Lok Yau Tau menerima undangannya itu Supaya suka datang sendirian Agar jangan sampai terdengar oleh Baginda Kalau Lok Yau Tau sampai undang sahabat untuk membantunya Lebih baik Pertandingan itu ditiadakan saja Ong Hwe yang karuan berjengkrak seperti orang kebakaran jenggot Sekalipun aku seorang tua akan remuk rendam tulang melulangku Tapi aku pasti datang seorang diri Katanya kemudian dengan gemas Kalau begitu harap Lok Yau Tau mengirim sepucuk surat balasan Biarku sampaikan pada Tio Taijin nanti Kata Kian Hiong lalu keluarkan kertas dan alatat tulis Karena menahan amarah Bergemetaranlah tangan Ong Hwe yang sewaktu menulis balasan Ringkas saja surat itu Dihaturkan kepada Tio Taijin Kata-kata dan sikapmu itu Keliwat memperhinakan aku Nanti siang kita bertemu di Pakonia Kalau aku sampai jatuh di tanganmu Aku rela menerima hukuman sekehendakmu Hormatnya Ong Hwe yang Ong Hwe yang seorang bu Maka dia kurang mahir ilmunya bun Surat Apalagi sedang marah Jadi lebih kacau susunan kata-katanya itu Kian Hiong hanya tertawa saja Terus akan berlalu Tapi tiba Ong Hwe yang berseru Tulung tanya nama Tau aku yang mulia ini Nanti aku pun meminta pengajaran darimu Rupanya Hwe yang umbar ke mendungkolannya Kian Hiong yang disangkanya Anggauta Gilim Kun juga akan diajaknya berkelahi nanti Aku yang masih hijau ini dari angkatan muda Masih kurang pengalaman Tio Taijin sedang menanti surat ini Jawab Kian Hiong terus keluar dari ruangan itu Sambil rapatkan pintu tanpa dikunci Orang-orang Hang Hwe A Hwe cukup mengetahui bahwa Ong Hwe yang paling jerih jika berhadapan dengan pembesar negeri Jadi ia tak mau berusaha meloloskan diri Terima mandah disekap dalam tahanan itu Karena kalau ia mau Sebenarnya dengan mudah ia dapat dobra pintu tahanannya itu Kini diceritakan tentang tiat pipah Chihon Bun Tiong yang karena akan mengejar pencuri kudanya Telah masuk dalam perangkap Dan kini ia pun ditahan Pagi itu, ia dibawa ke lain sel kecil Tapi lain halnya dengan Ong Hwe Yang Orang Chihon itu tahu kalau dirinya kini jatuh di tangan orang Hang Hwe A Hwe E sedang diagelisah memikirkan nasibnya Tiba didengarnya dari kamar sebelah Ada orang berkauk memaki kalang kabut Dia melengah Karena dikenalnya suara orang itu adalah Cong Piao Tawang Hwe Yang Cong Piao Taw itu tengah memaki-maki Tio Chiao Chong yang dikatakan sebagai orang yang keliwatan menghina lain orang Diam-diam Hon Bun Tiong heran Mengapa Cong Piao Taw itu bisa berada di tempat tahanan itu Dan pula memaki-maki pada Tio Chiao Chong Ingin gak akan berseru keras untuk menegur Hwe Yang Tapi tiba masuklah orang ke tempat itu Seraya berkata Silahkan honto ayah ke ruangan besar Berada di ruangan besar Bun Tiong Nampak di barisan kursi yang sebelah kiri duduk tiga orang Yang duduk di kursi pertama Ialah ketua Hang Hwe A Hwe E Tan Kahlok Kursi yang kedua diduduki oleh seorang yang jenggotnya putih semua Sedang pada kursi yang lainnya Tampak seorang yang bertubuh pendek Orang-orang itu agaknya Bun Tiong sudah pernah menyumpainya ketika dalam perjalanan di wilayah Kamsiok Tia Wusu itu kemaluan Dia tak mau menengok Kecuali anggukan kepalanya Lalu mengambil tempat duduk Honto aku Kita pernah bertemu di Kamsiok Tidak nyana kalau hari ini kita dapat berjumpa lagi di sini Haha Agaknya kita ini memang berjodoh Kata Kehlok Sampai agak lama Baru Bun Tiong dapat menjawab tegoran orang Katanya Ya, ketika itu Aku memang berjanji untuk tinggalkan kalangan persilatan dan mengasingkan diri Tapi karena Ong Cong Piau Tau mendesak aku Supaya turut serta dalam pengawalan barang-barang kali ini Terpaksalah aku tak dapat menolaknya Pertama, mengingat perhubungan baik dengan Ong Cong Piau Tau Kedua, karena barang-barang kawalan itu adalah barang yang berharga untuk diantarkan ke tempat kediaman Kong Cu Kiranya pasti Kong Cu tak akan sesalkan aku Maka, sahabat Hon, kita kaum Kang Ho hanya menjunjung kepercayaan dan kebajikan Kau telah langgar janji Bagaimana rasa hatimu sendiri tanya Tian Hong Si orang pendek itu tiba dengan suara tajam Aku telah jatuh ke dalam tanganmu Sias-sias saja aku omong ini itu Terserah sajalah kalau mau dibunuh atau disahut bunting lesu Hanto aku, jangan buru-buru berkata begitu keholuk putuskan omongan orang Kita pun mempunyai hubungan yang baik dengan Ong Cong Piau Tau Untuk kepentingan Hang Hwa Hwe Beliau tak segan akan tempur Hwe Chiu Poanko Antio Chiu Cong Kau dan aku bukan orang lain, urusan yang lampau tak perlu kiranya diungkat lagi. Bagaimanakah hubungan honto aku dengan orang siti itu ketika dipaksia, sudah beberapa kali kujumpainya. Tapi rupanya dia terlalu agulkan kedudukannya yang tinggi, pula merasa berkepandaian jauh melebih kita, agaknya dia sungkan bergaul dengan kita orang, jadi tak ada hubungan apa-apa. Sahut Han Bun Tiong. Oh, begitu. Coba honto aku bakal surat ini, kata Kehok sembari serahkan surat tantangan Ong Hwe yang kepada Tio Chiao Chong itu kepada Bun Tiong. Tentang isi surat itu, sebenarnya Bun Tiong masih agak meragukan. Ia merasa tak nanti Ong Hwe yang sampai bercianat kepada Tio Chiao Chong hanya karena akan membela urusan Hang Hwe A Hwe tapi dengan telinganya sendiri, tadi ia dengar bagaimana Chong Piao Tau itu memaki habis-habisan pada Chiao Chong. Apalagi dia mengetahui betul kalau surat itu ditulis oleh tangan Ong Hwe yang sendiri. Sampai di situ, hilanglah keragu-raguannya. Kalau begitu, ingin aku menyumpai Ong Chong Piao Tau untuk merundingkan daya menghadapi Tio Chiao Chong nanti, katanya kemudian. Tapi kini rasanya waktu sudah mendesak sekali. Aku hendak mohon bantuan honto aku untuk antarkan surat ini kepada Tio Chiao Chong, baru nanti honto aku menemui Ong Chong Piao Tau. Entah bagaimana pendapat honto aku tanya Tan Kehlok, yang walaupun kata-katanya meminta pertimbangan Bun Tiong, tapi terselip suatu perintah pada Piao Tsu itu. Jadi Han Bun Tiong pun terpaksa meluluskannya. Cap Jilong, keluarlah tiba Kehlok berseru memanggil. Segera Chiao Chong yang ing tampak muncul, siapa lalu diperkenalkan kepada Han Bun Tiong. Biarlah saudara Chilok ini, menemani honto aku ke tempat Tio Chiao Chong. Mungkin honto aku masih belum jelas, mengapa Ong Lung Hiong membalik terhadap Tio Chiao Chong. Soal itu kalau dituturkan, panjang juga. Nanti saja kita ceritakan kepada honto aku. Di hadapan Tio Chiao Chong, tolong akuilah kalau saudara Chilok ini salah seorang Piao Su. Dari Tin Wan Piao Wak Yok. Selanjutnya diarkan dia sendiri yang bicara nanti, kata Kehlok pula. Kembali Bun Tiong curiga, hingga sampai sekian lama dia tak menjawab. Dalam soal apa lagi yang kiranya honto aku masih belum jelas tanya ketua Hang HWAHW itu. Oh, tidak ada. Aku turut saja apa yang Kong Cu pesan, sahut Bun Tiong dengan tersipus. Tian Hang tahu, bahwa orang Si Hon itu mulai curiga, hal mana dia kuatir bisa terbitkan keonaran, katanya tiba, silahkan tunggu sebentar. Dia terus masuk ke dalam, dan ketika keluar lagi, sudah membawa sepoci arak dengan sebuah cawannya. Setelah menuangkan arak, lalu diaturkannya kepada Bun Tiong. Tadi omongan Si Aote itu terlalu keras, maka dengan ini mohon maaf kepada honto aku. Mari honto aku keringkan cawan ini, dan anggaplah urusan kita itu sudah selesai, kata Tian Hang. Tergopoh Bun Tiong menjawab dengan kata-kata yang merendah. Setelah meminum cawan itu dia minta diri kepada ketua Hang HWAHW itu. Tan Kehlok balas pernyataan orang dengan merangkap ke tangannya selaku mengaturkan terima kasih. Tapi baru saja Bun Tiong keluar dari ruangan itu, tiba Tian Hang berteriak dengan suara mengegetkan, Hayat, celaka. Honto aku, aku terlalu sembrono sekali. Tadi telah keliru mengambil arak yang ditarungi racun semua orang juga ikut terkejut. Lewi Hon Bun Tiong seketika itu tampak pucat wajahnya, lalu balik ke dalam ruangan. Sungguh aku berdosa. Arak itu memang ditarungi racun, sedianya untuk merendam piaw. Tadi orang-orang itu telah keliru memberikan kepadaku. Baru tahu setelah ku cium, tapi honto aku sudah menghabiskan secawan. Wah, celaka. Lekas ambilkan obat pembunah racun demikian kata Tian Hang dengan gugup. Obat itu berada di markas kita yang terletak di sebelah timur kota, sahut seorang cengteng. Tolol, lekas naik kuda kesana bentak Tian Hang. Si Ote ini memang orang gelo, seharusnya menerima hukuman. Sekarang silahkan honto aku antar surat itu dulu. Kalau kesemuanya berjalan lancar menurut petunjuk dari-dari saudara. Ciyok, begitu kembali dan minum obat pembunah itu tentu akan sembuh, kata pula Tian Hang kepada Bun Tiong. Kini baru tahulah Bun Tiong, bahwa orang sengaja akan menekannya secara halus, agar dia kerjakan sungguh-sungguh perintah itu. Kalau sampai dia tak memenuhi pemerintahan mereka, tentu habislah sudah jiwanya. Dia awasi Tian Hang dengan sorot metu kebencian, tanpa berkata apa-apa terus pergi, diikuti oleh Ciyok Siang Ing. Begitu ke orang itu sudah berlalu, maka bertanyalah Ciyok Tiung Ing, kulihat orang Si Hong itu juga tidak terlalu jahat. Tian Hang, perbuatanmu kali ini, kurasa tidak pantas harap Gihu jangan khawatir, arak tidak ada racunnya apa-apa, kata Tian Hang tertawa. Tidak beracun tegas Tiong Ing dengan melengat. Ya, jawab Tian Hang, lalu menuang arak itu ke dalam cawan terus diminumnya sendiri. Aku khawatirkan dia nanti bikin kapiran urusan itu, maka perlu digertak sedikit. Nanti kasih lagi dia minum secawan sebagai obat pemunah, bukankah ia akan menjadi baik? Semua orang Hang Hwa 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 E tertawa geli mendengar cerita itu. Kini kita tengok Tio Chiao Chong, yang setelah menerima jawaban dari Tan Kehlok untuk mengadakan pibu di Bukit Pakonya, kegusarannya agak reda. Karena beberapa kali dia pernah tempur ketua Hang Hwa 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 E itu, rasanya akan dapatlah dia menimpahkan penasarannya. Dia yakin tentu dapat menundukan lawannya. Waktu itu ia sedang duduk di sebelah kamar tutupan Bun Tai Lei. Tiba pintu terbuka, dan masuklah seorang pengawal yang memberitahukan bahwa ada seorang tetamu yang ingin bertemu padanya. Berbareng itu, pengawal tersebut menyerahkan surat dari tetamu itu yang ternyata bertuliskan nama dari Witin Ho Shokong Hwa E yang. Melihat itu, Tio Chong agak mendongkol, karena belum pernah menurut kelaziman, surat kunjungan itu sampulnya ditulis nama julukan si pengunjung sendiri. Bilanglah pada tetamu itu, aku sedang ada urusan penting tak dapat menemuinya. Suruh dia tinggalkan alamat, biar lain hari ku datangi, kata Tio Chong kepada pengawal itu. Tapi belum berapa saat pengawal itu berlalu, dia sudah kembali lagi dan melapor. Tamu itu tak mau berlalu, ini suratnya. Membaca isi surat itu, Tio Chong gusar dan heran. Ia merasa tak pernah ada ganjilan apa-apa dengan Ong Hwa E yang, mengapa akan diajak pibu? Katakan pada Li Chiang Kun, aku akan menemui tetamu, minta diakirim orang mewakili jaga di sini, kata Tio Chong pada serdadu pengawal itu. Tak lama datang empat orang siwi, dan barulah Tio Chong keluar ke ruangan tetamu. Dikenalnya salah seorang tamunya. Itu adalah Hong Bun Tiong, maka ditegornya, apakah Hong Chong Piao Tau tidak datang Tio Taijin? Maaf, ku perkenalkan ini Tio Kiao Tsu dari Tinwan Piao Kio. Hong Chong Piao Tau ada beberapa omongan yang akan disampaikan oleh Tio Kiao Tsu ini, balas Bun Tiong. Tio Chong lemparkan surat HWI yang di atas meja, serunya, kesohoran nama Hong Chong Piao Tau memang sudah lama ku dengar. Tapi selama ini aku belum pernah berhubungan dengan dia, masa aku dikatakan keliwat menghina orang. Tentu di dalamnya terselip salah faham. Harap kalian berdua beri penjelasan, Tio Ksiang In ketawa dingin, kemudian baru menjawab, Hong Chong Piao Tau adalah ketua dari kaum persilatan. Kalau di kalangan itu muncul bangsa bebodoran, baik ada atau tidak hubungannya, dia tentu tak mau berpeluk tangan. Kalau tidak demikian, masakah dia berani memakai gelaran Wetin Hoshok Tio Kiao Chong gebrak meja karena gusarnya? Jadi Ong HWI yang sebut aku ini bebodoran dalam kalangan persilatan teriaknya sengit. Tio Ksiang In dong akan mukanya yang penuh dengan bintik bekas luka itu, tanpa menjawab apa-apa. Tio Chong makin berkobar hatinya. Dalam soal apa aku pernah menode nama sahabat Bulim, coba terangkan bentaknya kemudian. Ada beberapa hal yang Ong Chong Piao Tau inginkan penjelasan Tio Tai Jin, Siang In balas bertanya. Pertama, kita belajar silat ini, baik dari cabang dan golongan apa saja, pantang menghina orang yang lebih tua. Tio Tai Jin adalah seorang ahli dari Butong Pai, tapi konon kabarnya, selain tak akur dengan suhengnya juga kemaru pangkat hendak menangkap dan menyerahkan suheng itu pada pemerintah. Apakah kiranya hal itu benar urusan kami antara suheng dan suheng, orang luar tak berhak campur tangan sahut Tio Chong Gusar? Yang kedua, pergaulan dalam kalangan persilatan, baik golongan pek cu maupun hek cu ataupun yang bekerja pada pemerintah, semuanya menjunjung kepercayaan dan kebajikan. Tai Jin tidak bermusuhan dengan kaum Hang Hwa Hwa, tapi karena ingin naik pangkat temah harta, lalu menangkap Baun Tai Lei dan menipu putra Tiatan Ciu Tiong In, sehingga anak itu menerima hukuman mati. Apakah hal itu wajar aku jalankan tugas sebagai pembesar negeri, peduli apa dengan kau orang dari Tin Wan Piyo Kiyo Kiyo Chong berseru murka? Dan Tai Jin hanya agulkan kelihayaan sendiri, sehingga tak pandang mata pada lain orang. Coba ingat-ingat, selama bertahun-tahun tinggal di Pak Hia itu, Tai Jin pernah menolong sahabat Kang Owi yang mana. Kau hanya pandai mencelakai orang, dengan gunakan siasat Kim Sianto Atkak. Kau mencelakai orang-orang Piyo Kiyo dan Gou Koy Tong, sehingga beberapa kawan kami banyak yang menjadi korban soal Giam Seciang, Te In Bing dan lain-lain. Piyo Su dari Tin Wan Piyo Kiyo Kiyo yang telah terbunuh dan soal terlukannya Cicheng Lun itu, diketahui juga oleh Hon Bun Tiong, maka tak dapat menahan perasaannya lagi. Ia ikut berkata, ya, dalam urusan itu Tio Tai Jin memang bersalah, maka tak heran kalau Ong Chong Piyo Tau jadi marah-marah. Lain-lain hal tak kita tanyakan, hanya bagaimanakah dengan ketiga soal itu, tanya siang ing orang ini mempunyai julukan Kwe I Kian Chiu atau setan ketakutan melihatnya, dan menyabat sebagai alkojo dari Hang Hwa 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 waktu itu. Memang sikapnya keren sekali. Dihujani pertanyaan seakan-akan seorang terdakwa, Cio Chong habis kesabarannya, ia maju ke muka selengkah, dan membentak. Binatang, kau sudah bosan hidup? Berani menepuk lalat di mulut harimau pada saat orang akan bergerak menyerang. Siang ing cepat berbangkit dari tempat duduknya dan mundur selengkah, serunya segera, apa? Wih Tin Ho Siok ajak kau Pibu, kau jari bukan. Sebaliknya mau ajak berkelahi aku siapa bilang aku takut. Aku terima tantangan Pibu di Pakau Niananti siang, jangan dipanggil laki kalau aku di jari sahut siang cong murka. Kalau kau tidak bersedia datang, selanjutnya jangan bercokol di kalangan bulim lagi. Pesan Ong Chong Piau Tau, jika kau ada keberanian, harus datang seorang diri, karena pihak Chong Piau Tau pun tak membawa kawan. Kalau kau kerahkan tentara negeri, maaf, kita tak mau melayani kata siang ing ong HWI yang hanya mempunyai nama kosong, mengapa harus ku jerihkan dan membawa bala bantuan Ciaw Chong mulai sengit. Ong Chong Piau Tau orangnya sih tak pandai bicara. Pertemuan nanti hanya semata A mengadu ketangkasan senjata, bukan adu lidah. Maka kalau kau mau memakinya, lebih baik memaki-maki saja, sekarang sepuas-puasnya, kata siang ing Chiaw Chong tidak pandai bicara. Dikili sampai habis-habisan itu, dia kesima saja tak dapat mengucap apa-apa. Nah, sampai sekian dulu, kita akan minta diri supaya kau dapat kesempatan untuk berlatih dan mengatur pesan teracir seperlunya kata siang ing pula. Rasanya mau meledaklah dada Ciaw Chong, saking tak tahannya, secepat kilat tangan diayun ke muka orang. Siang ing coba berusaha untuk berkelit ke samping, tetapi sudah terlambat. Pundaknya kiri bagaikan dihantam dengan palu godam. Seketika itu ia terhuyung sampai beberapa langkah. Ciaw Chong sudah ketelanjur mengumbar napsu. Begitu pukulan pertama berhasil, pukulan ke segera menyusul. Kali ini ditujukan ke arah dada lawan. Siang ing gunakan gerakan lanjiokui burung gereja pentang sayap, salah satu julus dari ilmu silat tai kek pai. Pukulan Ciaw Chong itu dapat ditangkis. Nampak berhadapan dengan seorang acilu wekang, Ciaw Chong terkesiap. Saat itulah telah digunakan oleh Siang ing untuk melesat mundur. Bagus, Hektometer, kalau kau jerih bertemu dengan Ong Chong Piao Tau, baiklah, kita pun boleh adu kekuatan sendiri. Seru Siang ing dengan bersiap. Apanya yang ku jerihkan? Bilanglah pada Ong Hwe yang, nanti aku tentu datang sahut Ciaw Chong tak mau kalah. Siang ing unjuk ketawa dingin, ia memutar tubuh terus berlalu. Apa yang telah terjadi itu diketahui jelas oleh Hon Bun Tiong. Tapi apa yang dipikirkan oleh orang Si Hon itu, hanyalah keirangan Tian Hang bahwa dirinya terminum racun itu. Tercengkeram oleh rasa takut itu, keringat mengucur deras membasai tubuhnya. Dia tak sabaran menunggu Siang ing adu lidah tadi. Sehingga ketika diajak bicara oleh Siang ing tentang Ciaw Chong, dia tak mau menjawab apa-apa. Sikapnya seperti orang yang sakit perut. Dan begitu tiba di rumah, dia terus lemparkan diri ke kursi. Inilah obat pemunahnya, harap Hon To Ako lekas minum, kata Tian Hang seraya menuang arak. Tergegap orang Si Hon itu menyanggapinya, tapi tiba Tiong ing menyambarnya terus diminum habis. Bun Tiong. Terlongong-longong, tetapi Tiong ing tertawa. Ini keterlaluan, Hon To Ako, sebenarnya kau tidak minum racun. Dia hanya bermain-main dengan kau. Tian Hang, ayo lekas haturkan maaf pada Hon To Ako, kata Tiong ing kemudian. Dengan tertawa Tian Hang maju untuk menjurah dan menghaturkan maaf pada Bun Tiong, dan menjelaskan sebabnya. Han Bun Tiong tampak kurang senang, tapi dia tak mendendam apa-apa. Hal itu mengunjukkan bagaimana kejujuran hati Ciu, Tiong ing karena dia mengetahui bahwa dengan perbuatan itu, orang tentu akan dendam sakit hati pada Tian Hang. Kalau Seng mertua tidak lekas-lekas bertindak, mungkin nanti di belakang hari timbul hal yang menyusahkan pada Tian Hang. Dalam pada itu Tian Hang disuruh menemui Ong Hwe Iampula. Tio Tai Jin menerima baik tantangan Ong Lo Chiam Pual, sebaiknya Lo Chiam Pual lekas pergi sekarang juga. Tetapi Tio Tai Jin tak inginkan lain-lain orang ikut serta. Kalau Lung Hiong ada pesanan apa-apa, silahkan katakan sekarang. Agar setibanya di Pak Konia nanti terus dapat dilakukan pertempuran. Segala pembicaraan apa saja. Tio Tai Jin tak mau gubris. Kalau sekiranya Lung Hiong jerih dan sesalkan suratnya tadi, supaya sekarang juga menyatakannya agar tidak terlambat, baiklah memang aku sudah bosan dengan jiwaku yang lojo ini seru Hwe Iang sembelari loncat bangun, terus bertindak keluar. Atas isyarat Kian Hiong, seorang cengteng segera memberikan senjata Pak Kua Tu dan Kantong Piau pada jago tua itu. Di muka pintu, bertemulah Ong Hwe Iang itu dengan Hon Bun Tiong. Harap Ong Cong Piau tahu berlaku hati-hati, kata Bun Tiong. Kau pun tahu perkara nyatanya Hwe Iang. Akulah yang ikut menemui Tio Tai Jin, sahut Bun Tiong dengan anggukan kepala. Dia katakan aku apa jangan percaya dengan keteranganku ini, kata Bun Tiong. Tak apa, kau katakanlah, dia maki kau si tua gila, yang tak punya gawe apa-apa hektometer. Apa benar tak punya gawe, biarlah nanti boleh ya coba-coba. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan diriku, Han Lao T, ah, aku percaya akan kepandayan Ong Cong Piau tahu, tentu orang si Tio itu takkan dapat berbuat apa-apa padamu. Kupujikan keselamatan untuk Ong Cong Piau tahu, Ong Hwe Iang terus saja cengteng penunjuk jalan untuk berangkat ke Bukit Pakonia. Pada bukit itu, terdapat sebuah lapangan datar yang dikelilingi oleh puhun yang besar. Ketika sampai di puncak bukit, ada seorang yang bertubuh kekar dan berpakaian ringkas menghampirinya dan menegur, adakah kau ini Ong Hwe Iang ditegur begitu, Hwe Iang gusar. Tapi dia itu seorang yang sudah berusia hampir 70 tahun, jadi darah panasnya pun berkurang. Apalagi dia tahu bahwa Tio Cong adalah seorang pembesar negeri, sedikitnya orang harus taruh perindahan. Maka sahutnya, benar, memang aku yang rendah ini adalah Hwe Iang. Apakah kau ini Hwe Eciu Puan Koan Tio Taijin ya, dan kita akan adu dengan tangan kosong atau pakai senjata jawab orang itu? Mendengar jawaban orang yang tegas dan dingin itu, diam diam Mung Hwe Iang heran, sedangnya dia tak mempunyai permusuhan hebat titik dengan orang itu, mengapa orang begitu menghinanya sekali, sedikit pun tak berlaku sungkan. Tapi sebaliknya dia berpikir untuk jangan menimbulkan permusuhan yang mendalam, lebih baik coba-coba dengan tangan kosong saja, agar orang si Tio itu sadar kalau dia bukan si tua yang tak punya gawe. Aku si orang tua ini, hendak, mohon pengajaran Tio Taijin punya ilmu silat bukek hian keng kun yang kesohor itu, katanya lalu. Baik, sahut Tio Chong dengan rangkapkan ke tangan. Meskipun adat Tio Chong itu keliwat tinggi, tapi dia seorang acil wekang dari Butong Pai yang memiliki pelajaran ilmu silat berdasarkan ketenangan. Jadi waktu itu mengambil sikap menunggu serangan orang. Ong Hwe Iang insya bahwa orang tak mau mendahului menyerang, maka serunya, maaf mulut mengucap, tangan kiri mendahului mengibas keluar dan dengan gerakan Ie U Gong Tem Giao atau melayang di udara sambil mengulur cakar, tangan kanannya menebas pundak kanan Tio Chong. Menyusul tangan kirinya tadi dibalikan ke atas dengan gerakan Beng H O U Hok Cheng atau macan buas menerkam mangsa, ia hantam pundak kanan lawan. Tapi itu masih belum habis, karena tangannya kanan tadi sekonyong-konyong berubah gerakan untuk menjotos ke dada. Jadi sekaligus orang tua itu sudah menyerang dengan tiga gerakan susul-menyusul dengan sebat sekali. Untuk memunahkannya, Tio Chong terpaksa mundur sampai tiga tindak. Ia gunakai pokok-pokok ketenangan dari ilmu silat bukek Hien Keng untuk menolaknya. Tampak pada saat itu, kejago itu seolah-olah berubah menjadi sebuah bayangan saja. Dalam hati masing-masing, tidak lepas perasaan saling mengagumi. Pikir Tio Chong, tiga jurus gerakan nyata di luar biasa sebat dan berbahayanya. Dia ternyata bukan sembelarang jago, sebaliknya Ong H W I yang pun berkata dalam hatinya sendiri, dia dapat menolak ketiga serangan ku tadi dengan tenang dan tepat. Kiranya kesohoran H W I C U Po An Ko An itu memang bukan omong kosong, kini mereka tak berani memandang rendah lawannya. Mereka berkelahi dengan sungguh-sungguh. Dalam lain perputaran, Tio Chong tampak bungkukan tubuh, maju selangkah terus menyapu kakinya kiri. Sembari loncat ke atas, sepasang tinju H W I yang menjotos muka lawannya. Tapi dalam menyapukan kaki tadi, Tio Chong sudah siap dengan buah jurus, di atas udara memanah helang dan di atas puhun menangkap orang hutan. Maka ketika jotosan H W I yang tiba, dia siang-siang sudah siap untuk menghalaunya. Kedua jago itu telah keluarkan kepandayan masing-masing. Dan nyata kekuatan mereka berimbang. Dalam sekejap saja, mereka sudah bertempur 340 jurus. Ketika itu matahari tengah memancarkan sinarnya yang terik. Di lapangan pertempuran itu hanya tampak sosok bayangan yang seolah-olah menari-nari. Tampak bahwa sampai sebegitu jauh belum dapat menundukkan lawan, insyaplah H W I yang bahwa dirinya sudah tua, sedang lawannya masih bertenaga kuat. Kalau pertempuran itu berlarut-larut sampai lama tentu akan habislah tenaganya. Memikir sampai di situ, dia berkeputusan untuk merubah keberkelahinya. Sekonyong-konyong gerakannya berubah, dari gerak merangsang menjadi bertahan dengan rapat. Kedua tangannya, tak terpisah dari dadanya, seakan-akan merupakan perisai yang menempel untuk melindungi diri. Kiranya dia bergerak-gerak dengan ilmu silat menurut kegambar Pat Kua. Dengan gunakan tangannya kiri untuk menangkis serangan, tangannya kanan dia tempelkan pada lengan kiri. Bagaikan bayangan, jago tua itu berputar-putar melingkari lawannya. Itulah kepandaian simpanan dari Witin Hosok yang paling diandalkan. Ilmu silat itu disebut Yeusin Pat Kua Chiang, dalam gerakan ilmu silat yang luar biasa itu, kaki selalu berputar-putar tak hentinya. Melingkar ke kiri, melejit ke kanan sehingga musuh akan menjadi kebingungan, mengaburkan pengelihatan lawan akan kemudian bila sudah ada kesempatan akan memberi serangan. Kelihatannya saja berada di sebelah muka, tapi begitu musuh menyerang, tahu-tahu dia sudah berada di belakang. Kalau musuh berputar ke belakang, dia akan melejit lagi ke belakangnya. Begitulah dengan Kel itu, bagaimanapun tingginya kepandaian musuh tentu akan berkunang matanya. Tapi sebaliknya kalau lawan berhenti tak bergerak, dia tentu terancam bahaya akan dihantam punggungnya. Tapi Chiao Chong bukan jago picisan. Dia pun kenalkan ilmu silat itu. Berbareng dengan gerakan lawan untuk melejit ke belakang, secepat itu pula dia membalik badan terus menjotos muka orang. Tapi belum lagi samberan pukulan Chiao Chong tiba, tak kalah cepatnya, HW yang melejit lagi. Chiao Chong tahu bahwa pada saat itu lawan sudah menginjak lingkaran Kyo Kiong Pat Kwa, sesudah itu tentu akan melangkah ke lingkaran Kan Kiong. Karena itu, dia mendahului bergerak maju ke lingkaran Kiongwi, demikianlah keduanya berputar-putar lagi sampai tujuh atau delapan kali, tapi masih belum ada kesudahannya. Ye Usin Pat Kwa Chi yang telah diakinkan HW yang selama berpuluh tahun, karenanya latihannya pun telah mencapai kesempurnaan. Makin lama gerakannya makin cepat. Begitu rupa gerakan kaki dan tangannya, sehingga nampaknya seperti dapat bergerak dengan sendirinya. Siasat Chiao Chong adalah menghalau serangan. Bermula siasat itu telah menempatkan dirinya dalam kedudukan yang berimbang dengan lawan. Tapi lama-kelamaan, dia merasa tak dapat mengimbangi kecepatan musuh yang masih luar biasa gesitnya itu. Diam-diam diakwatir, jika terus-menerus begitu, tentu akan dikalahkan lawannya. Segera dia pun merubah Kher berkelahinya. Dia diam tak bergerak, hanya tetap tenang waspada untuk menanti serangan musuh. Perubahan sikap dari Chiao Chong itu mengherankan HW yang, siapa terus melejit lagi ke belakang musuh dan dari situ, dengan gerakan Kim Lyong Tam Chow, naga mas julurkan cakar, menghantam tunggung lawannya. Tapi begitu serangan itu hampir mengenai, secepat kilat Chiao Chong memutar tubuh seraya mengulurkan tangannya kiri untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan. Segera HW yang tarik pulang tangannya. Dia sungguh-sungguh memiliki kesempurnaan ilmu iwekang. Karena tanpa melihat, ia dapat gerakan tangannya untuk menangkis seranganku tadi, demi kianam diam HW yang memuji kepandaian lawannya. Kiranya Chiao Chong cukup menginsyapi, kalau mengikuti lejit-lejit lawan, dia tentu dirugikan. Sebaliknya orang Siong itu sudah putih jenggotnya, jadi tentu kalah dengan diadalam hal tenaga. Secepat menimbang kekuatan musuh, secepat itu pula dia gunakan petibok Hoan Chiang, ilmu silat dengan metel, tertutup mengembalikan serangan musuh. Dengan ilmu itu ia akan mengimbangi Yeusin Pat Khoa Chiang lawan sampai habis. Sewaktu berlatih pibok Hoan Chiang, metel ditutup dengan sapu tangan. Satunya alat panca indera yang digunakan ialah pemusatan telinga dan perhatian akan arah serangan lawan. Ilmu silat ini hanya mengutamakan penjagaan tak boleh menyerang. Gerakannya dibatasi sekecil mungkin. Tapi tangkas sekali, hingga apabila sedikit saja lawan berayal, tentu akan kena dicengkeram dan dipelintir putus tulangnya. Ilmu silat itu sebenarnya cocok digunakan dalam pertempuran malam hari, atau apabila menghadapi musuh tangguh di dalam goa atau ruangan yang sempit gelap. Meskipun tidak diperuntukkan menyerang tubuh orang, tapi ilmu itu penuh dengan perubahan yang tak terduga. Terutama kalau untuk merebut senjata lawan, ilmu silat itu paling sesuai sekali. Demikian keadaan keacili silat yang tengah mengadu kepandayan itu. Yang satu melejak lejit dengan gesit, yang lainnya tetap diam seperti patung. Dalam sekejap saja, mereka sudah bertempur berpuluh jurus lagi. Saat itu Ong HWI yang mulai gelisah, dia ingin sekali agar pertempuran itu lekas selesai. Tiba ia melejit lagi ke belakang lawan, ia susul-menyusul menghantam punggung orang dengan tangan kanan dan kiri. Tapi sebenarnya, kedua serangan itu hanya tipu belaka. Ketika Chiao Chong kembali akan menerkam pergelangan tangannya, Ong HWI yang lancarkan lagi serangan tangannya kiri. Ia yakin musuh tentu tak nanti bisa mempunyai mati di punggungnya. Berbareng itu, tangannya kanan menebas pundak orang. Sebuah serangan yang luar biasa lihainya. Perhatian Chiao Chong ditumpahkan pada empat buah serangan lawan tadi atau tiba samberan pukulan menuju ke arah pundaknya. Bukan main rasa terkejutnya. Karena untuk berkelit, terang sudah tak keburu lagi. Apa boleh buat dialancarkan sebuah jurus dari ilmu silat Pibok Hoan Chiang itu? Tangan kanan dicucukan pada tangan lawan, sedang. Tangannya kiri tetap mengancam akan mematahkan pergelangan tangan orang. Dalam ilmu Pibok Hoan Chiang, jurus tadi dinamakan Sian Kiang Ken Leong Pedang Dewa Memenggal Naga. Cukup sedikit saja tangan lawan mencengkeram, tentu pergelangan tangannya akan dipelimpir patah. Chiao Chong mau adu untung. Pundak bukan bagian yang membahayakan jiwa, biarlah dihantam musuh. Tapi dengan dapat memenggal lengan musuh, sekali pelimpir tentu musuh akan kehilangan anggauta badan yang berguna itu. Demikianlah segera terdengar suara hantaman tangan Ong Hwe yang pada pundak lawan. Tapi ketika ia girang dengan hasil itu, tiba lengannya telah dicengkeram orang dan berbareng itu tangan kiri lawan sudah mengancam lambungnya. Insyaplah jago tua itu bahwa ia terancam bahaya maut. Ia harus bertindak dengan cepat. Secepat kilat ia berputar diri sembari menghantam ke pundak orang. Dengan begitu, kembali pukulan Chiao Chong ke lambung tadi mengenai tempat kosong, serta tak mendapat hasil apa-apa. Malah sebaliknya, untuk menghindari pukulan lawan, dia terpaksa harus loncat ke belakang. Dengan begitu, kalau dinilai kerugiannya lebih besar atau dalam bahasa persilatan, dia harus mengaku kalah. Keduanya adalah akli ternama dalam kalangan persilatan. Untuk menetapkan kalah menang, itu saja sudah cukup. Maka berkatalah Chiao Chong, dalam ilmu silat tangan kosong, kau betul lihai. Nah sekarang kita adu ilmu senjata, dan dengan ucapan itu, Chiao Chong sudah menarik lengdik hiamnya. Ong Hwe Iyam pun tak banyak bicara lagi, terus mencabut gelolok cikim pat kuat sonia. Karena berhadapan dekat sekali, tampaklah olehnya bagaimana mulut dan hidung Chiao Chong itu sama melepuh, sedang mati sebelah kanan terdapat tanda bengkak piru sebesar telur itik. Heran Hwe Iyam dibuatnya, mengapa orang setangguh Chiao Chong itu bisa mendapat hajaran sedemikian rupa. Kiranya itulah hasil hajaran Tan Kehlok semalam di rumah penjara, sehingga muka Chiao Chong babak belur. Dan dikarenakan hal itu, kemungkinan gerakan orang setilu agak kaku, hingga kembali dia harus menelan kekalahan lagi dari Ong Hwe Iyam. Chiao Chong akan mengembalikan mukanya dengan ilmu pedangnya. Serangan Leng Bi Iyam bertubi-tubi, ia lancarkan serangan dengan seru dan hebat sekali. Tapi Witin Ho Syok tahu juga bahwa pedang Chiao Chong itu adalah pedang pusaka, jadi tak boleh dilawan dengan kekerasan. Dan ia pun lalu keluarkan ilmu permainan Pat Kua Chongnya. Pertempuran kali itu, lebih menarik dan lebih dasyat dari tadi. Tapi sampai beberapa jurus, masih belum diketahui kalah menangnya, Chiao Chong makin lama makin bersemangat, sedang Ong Hwe Iyam hanya dapat berlaku dengan hati-hati sekali. Dia hanya bertahan dengan gigih, tak mau balas menyerang. Pada satu saat, Pohyiam Chiao Chong sudah hampir dekat dengan Pat Kua Chu Ong Hwe Iyam. Kalau sampai berbentur, tentu Pat Kua Chu itu akan terpapas kutung. Karena untuk menariknya sudah tak keburu lagi, maka Ong Hwe Iyam cepat julurkan buah jari tangannya kiri untuk menusuk muka lawan. Chiao Chong tak gentar, ia melengkan kepala dan teruskan babatannya. Dan pada lain saat, ujung golok Pat Kua Chu itu tampak terpapas kutung. Pedang Yang Lihai memuji Hwe Iyam sembelari loncat keluar. Kali ini kau yang menang. Apakah Tio Taijin masih akan melanjutkan bertempur lagi dengan itu sebenarnya, Ong Hwe Iyam akan menutup pertempuran, supaya masing-masing tidak sampai kehilangan muka. Tapi maksud baik itu, dirusakan karena dia mengucap pedang Yang Lihai tadi. Chiao Chong anggap orang katakan ia menang karena mengandalkan pokiamnya, bukan karena kepandainya. Maka ia mendongkol sekali. Belum ada yang kalah dan menang, urusan masih belum selesai sahutnya segera. Dan tangan mengibas, pedang langsung menusuk lagi. Keduanya, kembali bertempur sampai 780 jurus. Berketes-ketes peluh membasai kepala Ong Hwe Iyam. Maklum ia sudah tua. Kalau berlangsung lama, tentu celaka. Ini diinsyapinya. Karenanya, diam-diam ia merogoh senjata rahasia Kim Piaunya. Ketika ia memindahkan golok ke tangan kiri, berserulah ia, lihat Piau dan berbareng, permainannya golok pun berubah, yaitu dengan permainan tangan kiri. Menyusul, tiga batang Piau beruntun-beruntun menyambar. Itulah yang dinamakan golok menyerang, Piau melayang juga salah sebuah kepandain istimewa dari Wi. Tin Ho Siok. Perlu diterangkan, bahwa permainan golok tangan kiri itu adalah kebalikannya dari tangan kanan. Sangat menyukarkan lawan untuk menangkisnya. Ditambah pula dengan tawuran Piau yang sangat berbahaya. Bisa berkelit dari Piau, sukar terhindar dari golok. Kalau bisa meluputkan serangan golok, juga tak gampang menghindari tawuran Piau. Begitulah Wittin Ho Siok membabat ke kanan, dalam pada itu, dia sabitkan Piau-nya ke arah kiri. Tapi Hwe Ciu Poan Koan memang lihai. Megos ke kanan untuk mengelit serangan golok, berbareng tangan mengulur. Untuk menyemput Piau di kiri. Ong Hwe Iang mengulangi lagi sebuah tabasan. Begitu Ciau Cong tundukkan kepala untuk mengelit, cepat ia sudah melayangkan Piau-nya ke bawah. Untuk itu, Hwe Ciu Poan Koan buru-buru timpukan Piau-nya yang ditangkapnya tadi untuk menghantam Piau yang datang itu. Kedua buah Piau, tepat saling berbenturan, dan mengeluarkan bunga api, terus jatuh ke tanah. Kembali Ong Hwe Iang cecer serangan terlebih gencar. Goloknya bagaikan kilat menyambar-nyambar, turun naik ke kanan-kiri. Sedang tawuran Piau-nya, deras bagaikan hujan. Dalam sekejap saja, 10 batang Piau telah diobral, namun belum dapat memberi hasil apa-apa. Waktu itu Piau-nya hanya tinggal 3 batang lagi. Kakinya kiri melangkah setinggak. Dengan pendekan tubuh dia membabat ke bawah, dan berbareng tangan kanannya mengibas. Melihat musuh sudah menghamburkan 10 batang Piau, tahulah Chiao Chong bahwa lawannya kali ini tentu mengeluarkan serangan istimewa. Dan nyata, timpukannya Piau lebih santer dari yang lalu. Untuk menghindari kesemuanya itu, ia harus pasang metu betul-betul. Karenanya, ia tak sempat mengeluarkan jarum huyong ciam untuk membalasnya, dia cepat berputar diri dan mengawasi tajam akan gerakan tangan kanan dari lawannya. Tapi ternyata gerakan Wittin Hoshok tadi adalah gerak tipu belaka. Karenanya, Chiao Chong hanya menangkap angin. Selagi begitu, Ong Hwe yang sudah menginjak ke jalan Tinwi, dari situ ia menyerang dengan tipulat di Hoasan, dengan sekuat tenaga menghantam gunung Hoasan. Chiao Chong tak mau menangkis serangan yang dahsyat itu, ia melejit selangkah, sembari sabetkan leng bitiamnya ke arah pinggang orang. Ong Hwe yang cepat tarik goloknya. Untuk menangkis. Terang, tahu-tahu Pahat Kua itu sudah terpapas kutung menjadi dua. Ong Hwe yang menggerung, dengan sekuat-kuatnya kutungan golok yang berada di tangannya ditimpukan kepada Chiao Chong. Chiao Chong buru-buru tundukkan kepala untuk menghindar, tapi Wittin Hoshok sudah menyusuli dengan tiga batang piau pula. Aduh! Chiao Chong menjeret roboh ke belakang. Leng bitiamnya jatuh ke tanah pula. Kiranya tadi Ong Hwe yang memang sengaja menipu agar lawan berputar ke arah timur, jadi dengan begitu orang akan silau matanya tertuju sinar matahari. Juga ia sengaja benturkan goloknya dengan leng bitiam, walaupun untuk itu ia sudah tahu tentu akan kutung. Tapi dengan itu, musuh tentu akan mabuk kemenangan dan menjadi lengah. Inilah saat yang dinantinantikannya. Untuk tiga batang piau yang penghabisan, musuh tentu tak dapat menghindar. Ini ia merasa yakin. Dan tak salahlah dugaannya itu, karena kini Hwe Ciu Poan Koan sudah roboh. Bagian mana yang kena piau? Ini aku membawa obat, seru Ong Hwe I yang kemudian. Tapi sampai sekian saat, Hwe Ciu Poan Koan tetap tak berkutik dan membisu. Diam-diam Ong Hwe I yang terkejut ketakutan. Sebenarnya ia tak bermaksud untuk menimpuk bagian yang berbahaya. Tapi siapa tahu kini orang itu telah tewas. Orang adalah seorang pembesar negeri yang sedang bertugas, sedang ia sendiri punya keluarga dan perusahaan. Itulah hebat akibatnya. Buru-buru ia menghampiri sembari membungkukan badan untuk memeriksanya. Siapa aduga baru saja ia menjenguk ke bawah, tiba Chiao Chong menggerung keras dan hujan sinar berkelebat seperti kilat. Selaka seru Ong Hwe I yang sambil buang tubuhnya ke belakang dalam gerak tiaat pankyo, jembatan besi gantung. Tapi walaupun begitu, masih kalah sebat. Dada dan pundaknya sebelah kiri terasa seperti ditusuk jarum rasanya. Tahulah ia, kalau dirinya terkena senjata rahasia lawannya. Nampak orang begitu licik dan keji, murkalah Hong Hwe I yang. Dengan menggerung seperti banteng ketaton ia lompat bangun dan terus akan ajak orang mati bersama-sama. Tapi begitu bergerak, dada dan pundaknya terasa sakit bukan main, hanya sekali ia dapat menggerung, terus roboh lagi. Chiao Chong tertawa gelap. Dia cabut piaw yang menyusup pada iganya, lalu merobek pakaian untuk membalutnya. Setelah itu ia bangun dan berdiri tegak. Tio Chiao Chong, kau manusia licik. Apakah perbuatanmu itu tidak diketahui orang? Apakah kau ada muka menemui sahabat Kang Hwe I yang memaki?